Saudara dua warga Sumsel ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penggunaan alat bekas pakai pada layanan rapi tes antigen di Bandara Kuala Namu, Medan. Polda Sumatera Utara menetapkan lima tersangka terkait kasus penggunaan alat bekas pakai rapi tes antigen yang disediakan PT. Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Dua di antaranya merupakan warga Sumsel yaitu PM, 45 tahun warga kota Lubuklinggau, berperan sebagai otak pelaku. Sementara DJ, 20 tahun warga Kabupaten Musirawas, rumah tersangka PM di Geria Pasar Ikan, Jalan Lohan, Lubuklinggau Selatan II dalam kondisi sepi. Ketua RT Muslim membenarkan PM merupakan warganya dan sudah tinggal sejak 10 tahun lalu. Ia juga mengetahui jika PM bekerja di Ketua.